Intro Gubernur Bank Indonesia Periwar Jio mengatakan stabilitas harga pangan saat ini agar menjadi momentum penguatan peran usaha mikro kecil menengah pangan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan masyarakat. Proyeksikan laju inflasi pada tahun 2021 dan 2022 masih terjaga rendah dalam kisaran target 2 hingga 4 persen. Namun kenaikan risiko inflasi pada tahun 2022 perlu diantisipasi sejalan dengan peningkatan permintaan domestik dan kenaikan harga komoditas dunia. Untuk itu Gubernur Bank Indonesia Periwar Jio dalam rakornas pengendalian inflasi Rabu 25 Agustus mengatakan penguatan peran UMKM pangan diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, khususnya harga komoditas pangan. Ia melihat stabilitas harga pangan yang terjaga saat ini perlu dijadikan momentum untuk memperkuat peran UMKM pangan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional Indonesia dan kesejahteraan masyarakat. Kedepan Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, sehingga seluruh kebijakan akan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam ekosistem ekonomi secara terintegrasi, disertai adaptasi penggunaan teknologi digital perlu terus diperluas, dari hulu hingga hilir, termasuk akses pasar yang lebih luas bagi UMKM pangan. Dalam transformasi UMKM, pihaknya terus melakukan pengembangan di kantor pusat dan 46 kantor wilayah Bank Sentral di seluruh Indonesia. Penguatan kualitas UMKM pangan dilakukan dengan klasterisasi untuk memperkuat skala ekonomi, peningkatan kapasitas produksi keuangan dan pemasaran, hingga perluasan akses pembiayaan terus dilakukan bersama otoritas jasa keuangan. Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran lewat dukungan gerakan bangga buatan Indonesia, dan promosi ekspor produk pangan UMKM ke berbagai negara juga terus dilakukan, dalam upaya mendukung transformasi UMKM pangan. Tim kantor berita antara muartakan.